Saya menunjukkan lick-lick yang menggunakan teknik peking. Dua note, naik ke atas. Dan itu adalah normal blues. Saya akan memainkan interval minor third. Kamu bisa tahu itu minor third karena alisnya turun. Kalau main major third, alisnya naik setengah. Itu pertama dua notes yang akan ke atas. Kemudian kita akan memainkan. Itu dua note yang pertama dimainkan naik. Dan dua note yang terlihat dimainkan turun. Ada di dua senar. Dua note di satu senar. Betul bukan g menunjukkan? Dan menunjukkan teknik受erti kulit percayaan atau dengan gulan citizens London. Uit wilihan. Haluan di iciin di I chord Kita dimainkan di kot pertama, kemudian waktu pindah kot di kot yang berikutnya, itu ada yang sedikit perlu dirubah. 5 chord, kita dimainkan di kot 5, bentuknya jadi seperti ini. Ini adalah 4 note, 1,2,3,4, tapi saya akan bermain sebagai triplet, seperti ini. Ini isinya 4 note, tapi saya akan memainkannya dalam bentuk triplet, isinya tidak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bending! Jadi ada 2 cara untuk membentuk. Anda bisa membentuk di atas. Ada 2 cara untuk membentuk senar. Pertama, bisa naik ke atas. Atau menarik turun ke bawah. Atau menarik turun ke bawah. Dan ada tangan yang berbeda. Saya pikir paling membentuknya juga. Karena Anda menggunakan ke atas tinggi tinggi. Ada beberapa abet yang berbeda. Tapi yang sangat umum. Biasanya 3 senar di bawah itu di bedding naik ke atas. Karena lebih umum. Dan untuk membentuknya, itu benar-benar membentuknya untuk membentuk tangan besar. Jadi Anda memakai beberapa tangan bersama. Dan Anda memakai satu tangan besar. Oh iya. Untuk membentuk ke atas itu, kita perlu menggabungkan 3 jari yang utama ini untuk membentuk ke atas. Dan begitu, Anda bisa menggunakan ke atas. Dan bisa menggunakan ke atas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Faktor pergelangan sangat penting dan untuk bisa dapat posisi pergelangan yang enak, jempol kita harus naik ke atas naik. So, a lot of players these days are going to have the guitar pair and they have just got a classical position. But if you want like blues bending, you got it, there's something more for the neck. Kebanyakan orang mau memakai posisi yang tinggi untuk memainkan bass, tapi untuk main blues perlu bending, kita perlu taruh jempolnya ke atas. Terima kasih telah menonton! tempatan dong kawan-kawan Gilbert. Heading ke bawah. Terutama untuk vibrato, karena dia bisa menggunakan vibrato dengan tinggi. Terutama untuk vibrato di sinar-sangar yang rendah, ya. The thumb is still over, but it can move a little bit. Jempol tetap ada di posisi di atas naik, tapi bisa agak sedikit relax ya. Tapi tetap pergerakan, melakukan pergerakan. So, that's the physical part. But besides the hand, you really need to train in your ear. You have to have a vibrato in your ear. Selain faktor tangan, faktor telinga juga sangat penting untuk pemain vibrato. Kita harus, apa, telinga kita harus mencurin baik. So, for that, you can just listen to great guitar players, and great singers, and you know, musicians that have great vibrato. So, I'm gonna train you here, what it sounds like. So, I'm gonna share with you some of my vibrato heroes. So, first Jimmy Hendrix. Tentunya yang pertama Jimmy Hendrix. Cep ada ap Alliance. Ya cukup meniksa Another one of my favorites is Robin Trowell Berikutnya 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 Robin Trowell Terima kasih. Tentunya adalah Brian H. Richie Blackmore. Tentunya Richie Blackmore. Tentunya Richie Blackmore. Tentunya dengan kentuan-kentuan yang menerima kasih ada di dunia. Tentunya berjutan kembali. Tentunya berjutan kecil kecil. Tentunya berjutan kecil. Saya tidak dengerin pemain slider, tapi saya lebih meniru penyanyi Yang pertama yang saya lakukan adalah menirukan Janis Joplin Jangan lakukan dan panggil saya Masa seseorang yang kemiadoan Oh Lord, won't you find me in every single My heart's on my dancing O VIDA mem何janyikan Oh Lord, won't you find me in every single Oh Lord, will you find me in every single saya coba mainkan di kita wooo ini bagus jadi seorang panggungan, kamu bisa bermain dengan panggunganmu ya, penyanyi siapapun kamu bisa memainkan di gitar kalian pasti tidak tahu selamat menikmati buku 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 kita akan bertemu di setiap buku 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 Terima kasih telah menonton!